Intro Eh Bu Indah, rajin benar baca buku, mending kita menggosip aja yuk Eh Pak Diki, ini nih saya lagi baca-baca buku dan tentang nakoba Soalnya setiap pagi saya selalu mensosialisasikan tentang ditambah baca-baca kepada siswa-siswa Alah, bukan tugas kita itu Bu Indah, mending kita menggosip aja Nah, kabarnya anak sepucok itu berjerat narkoba Sofi Rual, saya tuh prihatin mendengarnya Pak Diki Nah, itu Pak Diki, jadi tugas kita semua adalah jangan pernah bosan mensosialisasikan betapa menggosipnya bagai narkoba Ya juga ya Bu Indah, yang saya dengar anak itu dibawa ke penjara loh, padahal masih semester 3 Nah, yang Pak Diki sebutkan tadi itu salah satu dampak negatif dari narkoba bisa masuk penjara Dan yang lebih mengerikannya lagi nih ya Pak Diki, bisa menyebabkan kematian Serem ya Iya serem juga ya, Bu Indah bagaimana ya cara untuk mengantisipasi agar tidak terlibat dari narkoba Saya juga takut, maka harus mengantisipasinya Makanya Pak Diki, banyak-banyak baca buku di perpustakaan Yang saya tahu nih ya, yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tuhan yang maesam Yang kedua, kita harus menghindari pergaulan-pergaulan bebas Dan yang ketiga, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif Oh iya, kemudian peran orang tua juga penting untuk mengawasi dan membimbing anak-anaknya agar terhindar dari narkoba Tumben pinter, betul kita akan menuju kerisan Pak Diki Bu Indah, apa sih itu kerisan? Kerisan itu Pak Diki, keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba Yuk, besok makanya teman disayang, sosialisasikan ke grup wali murid Tentang betapa pentingnya kerisan, keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba Stop cegah narkoba, katakan tidak pada narkoba